Terima kasih telah menonton 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 Bayangkan kalau perempuannya satu Lakinya empat Gimana Setara moral aja lah Gimana Jadi kalau misalkan Lakinya satu Perempuannya empat Itu masih dibenarkan secara moral Seperti ini tadi gak campur Bapaknya jelas Bapaknya siapa Bapaknya siapa Bapaknya siapa Tapi kalau satu Yang numpain orang lima Bapaknya mana Di lotre Di lotre kan Siapa yang Itu Ini jawaban Jawaban yang Yang sederhana Yang logis Artinya apa Allah itu sudah Merancang bangun Ya Jadi Kenapa Perempuan Tidak boleh poligami Eh tidak Poliandri ya Laki-laki poliandri Jawabnya ya itu Karena memang Sudah dirancang begitu Sama Allah Kan kacau Kalau poliandri Kalau Secara kodrat Mungkin Seperti ini Jelasnya Kalau dihubungkan Dengan konsep keadilan Gimana Harusnya kan Satu-satu Yang mengharuskan siapa Tidak harus itu ya Makanya Secara Apa ya Secara Secara Apa ya Kalau orang awam lah Harusnya ya satu Ya satu Kalau keadilan awam loh Tapi harusnya gimana itu Begini Konsep keadilan Ya Harus dipahami Itu dalam hal apa Karena di Al-Quran juga Dijelaskan Ya Kalau kamu tidak bisa Berbuat adil Ya satu saja Tapi adil apanya Ini kan orang Tidak tahu Ini masalah Adil hati Karena hati itu Tidak ada Parameternya Tapi kalau uang Kan ada Aku punya istri Empat Ya Aku satu bulan Bisnisku Alhamdulillah Alokasi kemudahan 20 juta Tinggal bagi empat Berapa-berapa Selesai Hati Karena bisa terukur Hati ini Tidak bisa terukur Tapi misal Istri sammen Empat Istri pertama Anaknya tiga Istri kedua Anaknya satu Istri ketiga Tidak punya anak Terus istri Keterakhir Kesatu Itu anaknya dua Kalau sammen Bagi Lima ratus Per orang Berapa tadi Lima juta Lima juta per orang Itu bisa dikatakan adil Tidak Artinya apa Itu nanti Kasusnya bersendiri Karena Keadilan dalam Islam Bukan seperti Keadilan dalam komunis Kalau komunis itu Sama rata Sama rasa Paham ya Tapi Itu nanti Kasusnya tersendiri lagi Gitu ya Tidak Bahasa Gitu mas Nah Begini juga Sebetulnya Kalau Bapak Panjenengan Memberatkan masalah Poligaminya Kanjeng Nabi Muhammad Dia juga Tidak pilih Kristen Karena Kristen itu juga Kalau diurut Kristen kan sebelum Menyimpang Nasrani Nasrani dari Yahudi Ini poligami semua Nabi Abraham Sekarang gini lah Yahudi Nasrani Yang menyimpang menjadi Kristen Terus Islam Ini Bertumpu pada iman Abraham Nah Pak Abraham itu Yopeligami Artinya Kalau Kalau Bapak itu Menggugat Islam Dia seharusnya Menggugat semua ini Karena ini ujungnya Ditarik ke sana Gitu ya Jadi Jadi Kalau misalkan Hanya menggugat ini Itu tidak fair Dalam pencariannya Kurang fair Terus Kalau dibilang Kanjeng Nabi Itu Tukang kawin Nikah Gitu ya Nah Jadi begini Islam Pertama datang Itu dia Sembunyi-sembunyi dulu Ya Lewat teman-teman dekat Ya Lewat teman-teman dekat Akhirnya Catermelon Catermelon itu Kalau sekarang Politik Catermelon itu Membaca peta Kanjeng Nabi proklamasi Aku Rasul Orang-orang Mekah Dilihat Yang menerima siapa Yang menolak siapa Akhirnya kan pecah itu Ada yang menerima Ada yang menolak Yang menolak Kenabian dibiarkan dulu Yang menerima Ini Di rumah Apa di rumah Bahasa Indonesia nya Di rumah Yang dibatut Darul Arkom itu Di bini disitu ya Akhirnya Perkembangan-perkembangan Perkembangan lama-lama Islam Da'wah kanjeng Nabi Terus Meluas-meluas-meluas Pengaruhnya banyak Itu loh Kafir-kafir Arab Pagan-pagan Arab Itu keberatan Akhirnya diutuslah Seseorang Ini cerita ini Manu kok Apa Kalian ngerti lah Kanjeng Nabi Ditawani Kalau mau Kamu mau Jadi raja Kamu jadikan Kami jadikan Raja Kalau kamu mau Jadi paling kaya Kami kasih Harta Kalau kamu mau Istri Kami carikan Mau yang bagaimana Dengan satu syarat Berhenti Da'wah Oke Seandainya Kanjeng Nabi Itu Gila Perempuan Kan sudah Diterima Tawaran itu Dia tinggal Pilih Gadis-gadis Arab Yang cantik Kirim Tapi kan Enggak Itu yang pertama Yang kedua Kedua belas Mungkin Pernikahan Pernikahan Kanjeng Nabi Itu Ada dalam Kontrol Allah Itu Allah Kasih Perintah Bukan Cak Arab PDW Itu ya Jadi Allah Kasih Perintah Karena apa Karena kita Disini Kalau kita Di Arab Sana tahu Arab itu Jangan dianggap Satu yang Utuh Arab itu Banyak suku-suku Banyak klan-klan Dan mereka Itu Saling Bertengkar Saling berperan Karena datang Islam lah Mereka dapat Dipersatukan Nah Salah satu Efek Pernikahan Itu Menjadikan Sesuatu yang Terpisah Menjadi saudara Sehingga Da'wah masuk Dari Sukumu Aku nikahi Jadi istriku Akhirnya kita Jadi saudara Paham Da'wah masuk Jadi ada Strategi da'wah Di pernikahan-pernikahan Itu Oke Nah sekarang Tentang Bagaimana Menikahi Siapa Tadi Mantunya Mantan Istri Anak Angkat Gini Pada Waktu itu Ya Kan Nabi Muhammad Sebetulnya Kalau bisa Enggak Gitu loh Enggak Menikahi Siapa Cainat ya Cainat Enggak Menikahi Cainat Tapi Allah Kasih kan Perintah Kamu nikahi Sebetulnya Pesan yang Mau disampaikan Disini Supaya Kita tahu Bahwa Anak Angkat Itu Tidak Sama Dengan Anak Kandung Itu loh Dalam hal Segalanya Termasuk Waris Nanti Makanya Dalam Islam Kalau kita Punya Anak Angkat Kita Tidak Boleh Merahasiakan Nasabnya Jangan Dibin Kogus Betik Jangan Ketika Dia sudah Dewasa Ceritakan Bleh Desi awak Begini 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 Itu Ibumu Itu Bapak Ceritakan Nanti Hubungannya Kenasab Kewaris Juga Itu beda Jadi Tujuannya Dari Peristiwa Itu Allah Mau Ajarkan Kita Bahwa Dalam Islam Syariatnya Mengatur Anak Kandung Itu Tidak Sama Dengan Anak Angkat Seandainya Si Zaid Itu Anak Kandung Ya Nggak Mungkin Nah Budaya Itu Sudah Kuat Di Arab Ya Allah Mau Banta Mau Nggak Boleh Begitu Anak Kandung Ya Tetap Anak Kandung Anak Angkat Waris Juga Nanti Beda Caranya Dengan Seperti Itu Cuman Kan Namanya Orang Mau Mau Apa Namanya Mencari Celah Negatifnya Ya Ya Biasalah Gitu Oke Sekarang Aku ingat Tentang Pedofilia Kita Ngomong Kita Sajalah Ya Kalau Anak Perempuan Kita Diperlakukan Tidak 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 Bagus Katakanlah Di Pedofilia Kita Tinggal Diam Atau Enggak 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 Pertanyaan Aku Kenapa Justru Sahabat Abu Bakar Bersahabat Dengan Kanjeng Nabi Enggak Pertanyaan Enggak Kalau Memang Itu Sebuah Kenistaan Yang Mestinya Enggak Mau Loh Bapaknya Enggak Terima Dan Enggak Jadi Sahabat Paham Terus Apa Lagi Perang Sebenarnya Sudah Aku Ceritakan Sebetulnya Gini Perang Dalam Islam Itu Ini Sekilas Saja Nanti Tinggal Lihat Yang Dua Sesi Intinya Perang Dalam Islam Itu Kita Bersifat Defensif Bertahan Bukan Menyerang Itu Kita Tidak Boleh Membunuh Dalam Perang Kita Ada Aturan Orang Tua Anak Anak Perempuan Rumah Ibadah Itu Tumbuhan Tidak Boleh Di Berusak Jadi Intinya Kalau Perang Itu Lu Jual Gue Beli Bahkan Kalau Disana Sudah Berhenti Kita Diwajibkan Untuk Berhenti Tidak Memerangi Karena Islam Itu Menghargai Kehidupan Nyawa itu Dihargai Meskipun Mereka kafir Soal kafir Kan Terurusan Mereka Kan Nabi Duduk Tiba-tiba Berdiri Ada Jenasa Diusung Sahabat Tanya Loh Itu kan Yahudi Iya Tapi kan Manusia Subhanallah Betapa Indahnya Ahlak Kan Sebetulnya Kalau orang Di luar Islam Mau Membidik Islam Membidik Itu Dengan Cara Yang Bersih Dulu Karena Kalau Sudah Awalnya Hanya Ingin Mau Apa Menyerang Memojokkan Yang Gak Bisa Menerima Kebenaran Gak Bisa Karena Niatnya Sudah Bukan Untuk Mencari Kebenaran Seperti Bapak Tadi Itu Kalau Memang Dia Mau Niat Mencari Kebenaran Kalau Memang Poligami Itu Menjadi Masalah Berarti Semua Abraham Ini Ditinggalkan Karena Asalnya Dari Bapak Abraham Bapak Aram Poligami Belum Nanti Nabi Nabi Berikutnya Poligami Nanti Nabi Soleman Kalau Di Alkitab Bibel Bojoknya Berapa Banyak Apa lagi Sudah Itu ya Ada yang Menurut aku Jawab Ada Poligami Itu kan Yang Dini Kan Gak 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 Artinya Supaya Terjalin Hubungan Persaudaraan Gak 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 Supaya Menimbulkan Semangat Tempur Kan Itu janda Perang Dan itu Bukan Bukan Usia Mudah Kayak Orang Sekar Gak 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 Gitu Jadi Terbantahkan Apa yang Ditujukan Tentang Poligaminya Kan Ceng Nabi Itu Secara Apa ya Secara negatif Sudah Sudah Aku jelaskan Tentang Halo Inggris Kemarin Bapak Saya Tentang Intinya Bapak Saya Itu Kalau Terlalu Vulgar Terlalu Vulgar Kesan Nanya Kesan Nanya Itu Takutnya Takutnya Nanti Dibilang Penistaan Agama Itu Ukuran Penistaan Agama Seperti Apa Batas Batas Seperti Apa Agar Nanti Bapak Saya Itu Kalau Nanya Kesana Nggak Nggak Apa ya Nggak Sungkan Nggak Pertama Begini Kalau Bapak Mau Bertanya Dia Harus Pilih Orang Yang Tempat Kalau Tanya Tentang Bagaimana Cara Bikin Bakso Enak Jangan Tanya Tanya Bagaimana Tanya Bagaimana Ngelas Yang Bagus Jangan Tanya 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 Agama Tanya Sama Orang Yang Dia Punya Kapasitas Untuk Menjelaskan Kalau Nggak Nanti Informasinya Keliru Lagi Kan Sekarang Masalah Penistaan Atau Bukan Penistaan Itu Begini Makanya Di Video Kuk Juga Ditulis Ditulis Angku Di Facebook Itu Semua Aku Kasih Ring Ring Itu Supaya Tidak Bisa Dikatakan Penistaan Ring Itu Apa Akademis Selama Kita Membicarakan Agama Dalam Sudut Ilmu Pengetahuan Akademis Itu Tidak Bisa Disebut Penistaan Seperti Aku Misalkan Dalam Diskusi Akademis Aku Bilang Oh Anda Ya Kafir Kalau Anda Bilang Manusia Kalau Dibilang Allah Itu Tidak Masalah Karena Itu Dalam Debat Akademis Tapi Ketika Di Ranah Sosial Itu Masalah Jadi Kalau Kita Membicarakan Agama Di ranah Sosial Itu Bisa Kena Penistaan Tapi Kalau Kita Bicara Agama Dalam Akademis Pengetahuan Itu Tidak Ada Masalah Jadi Tidak Perlu Takut Bapak Cari Kebenaran Artinya Kebenaran Perspektifnya Ilmu Belajar Tidak Tidak Masalah Seperti Aku Misalkan Jalan Naik Sepeda Motor Ketemu Pak Pendeta Mau kemana Mau ke Gereja Wah Sampan Itu Sesat Sampan Ke gereja Yesus Manusia Itu Penistaan Karena Ranah Sosial Ranah Aplikatif Sudah Tidak Ada Lagi Diskusi Itu Ranah Saling Menghormati Tapi Kalau Di ranah Akademis Pengetahuan Ini Boleh Saling Bertanya Saling Menyerang Boleh Jadi Seperti Gini Loh Ya Mike Tison Itu Pukul Orang Sekali Mati Juga Gak Apa Kalau Di Atas Ring Tapi Kalau Di Luar Ring Jangan Pukul Orang Sampai Mampus Pukul Orang Setengah Keleng Raja Dia Bisa Dituntut Penganiayaan Jadi Ada Domain Ada Habitat Ada Ada Tempat Ya Ya Oke Apalagi Mungkin aku bisa jawab Kalau Ini Masalah Perang Tadi Masalah Perang Kan Kalau Yang Menang Itu Semacam Dapat Harta Rampasan Salah Satu Yang Dimaksud Harta Rampasan Itu Wanitanya Wanita Dari Pihak Yang Kalah Itu Kan Kalau Apa Ya Kembali Lagi Ke Pemahaman Awam Kelihatannya Kok Gitu Maksudnya Kok Istilahnya Ngerebut Istri Kurban Istri Yang Kalah Sebetulnya Tidak Begitu Tidak 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 Merebut Istri Yang Kalah Aku Belum 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 Pernah Mendengar Yang Seperti Itu Kalaupun Sekarang Aku Mendengar Aku Bilang Tidak Begitu Orang Bojo Orang Direbut Gimana Cuman Ada Hal Hal Tertentu Yang Membuat Dia Itu Bukan Direbut Si Perempuan Minta Perlindungan Kan Dia Kalah Perang Dia Harus Dilindungi Belum Lagi Kalau Ternyata Yang Perempuan Mau Apa Ternyata Dia Memilih Menjadi Islam Islam Kan Tidak Boleh Kawin Cabur Jadi Tidak Boleh Kembali Ke Suaminya Dalam Peperangan Itu Kan Bukan Sehari Dua Hari Kan Bisa Terjadi Interaksi Tiba Tiba Yang Perempuan Tertalik Dengan Islam Dia Masuk Islam Kan Tidak Boleh Lagi Balik Ke Sana Jadi Itu Itu Yang Kadang Disalah Pahami Apa Lagi Banyak Sebenarnya Banyak Yang Mau Ditanya Bapak Saya Cuman Kan Mungkin Nanti Bertahap Kita Lewat Diskusi Lewat WAK Boleh Kalau Barangkali Pas Julan Ke Tulung Anggung Begini Loh Begini Aku Tidak Sekali Dua Kali Berhadapan Dengan Dengan Yang Meskipun Tidak Sama Persis Kasusnya Tapi Yang Model Model Bapak Penjedengan Itu Itu Tidak Bisa Selesai Satu Hari Tidak Bisa Itu Harus Diskusi Dan Itu Panjang Aku Dulu Ada Anak Murtad Itu Aku Tidak Sebut Keluarganya Karena Keluarganya Orang Terpandang Dan Itu Dari Salah Satu Kelompok Islam Yang Tiap Hari Al-Quran Hadis Kesekocangan Itu Murta Sampai Bapaknya Bilang Saya Mas Yang Beleh Anak Saya Itu Tidak Ketip Saya Kuat Saking 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 Pekelnya Sama Anaknya Dan Anaknya Sudah Dibawa Kesana Tetap Aja Waktu Arimatea Ada Acara Dia Gak Tau Dia Oh Gurunya Yang Bawa Ke Arimatea Gurunya Dapet Informasi Dari Siapa Gak Tau Gitu Akhirnya Ketemukan Dengan Kami Terus Aku Bilang Oh Ya Tapi Gak Bisa Sekarang Alamatnya Mana Kasih Alamat Udah Ngobrol Kami Ngobrol Kami Ngobrol Itu Sekitar 6 Bulan 6 Bulan Akhirnya Alhamdulillah Menjadi Islam Kembali Islam Dan Aku Tulis Diskusinya Aku Buku Kan Aku Bikin Buku Domba Hilang Yang Kembali Pulang Cuman Aku Kasihkan Ke Penerbit Penerbit Tidak Ada Yang Mau Cetak Yang Mungkin Alasan Tertentu Karena Ada Sarah Ya Sensitive Gitu Ya Gak Masalah Bukunya Sudah Aku Simpan Tapi Jadi Begitu Gak Gak Bisa Satu Satu Malam Selesai Itu Perlu Kurang Menjual Kurang Menjual Terus Terus Kira-kira Menurutku Solusinya Gimana Kalau masalah Bapak Saya sudah bilang Seperti kemarin Aku kan Nanti ini Ada acara Ke Jogja Terus Ke basis-basis Permutatan Di Solotigo Di kaki gunung Merbabu Kita bagi-bagi Korban Setelah itu Insya Allah Aku punya Waktu luan Aku Gak Bapak Aku Kalau bapak Kan Ya Bener lah Bapak Kemarin kan Jawabnya Masa aku Orang tua Suruh Kesana-sana Gw 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 Bulan ini Sekali Bulan besok Sekali Aku Enggak Enggak Masalah Enggak Masalah Aku Siap Aku Siap Aku Siap Kamu Jangan Jangan Mikir Apa-apa Sama aku Ya Jangan Mikir Jangan Umut Ini Ini Enggak 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 Aku Belak Belan Aku Ngomong Gw Angkos Aku Jaluk Kon Aku Gw Angkos Berangkat Saya Orangnya Gitu Mas Tapi Hal-hal Yang Gini Jangan Biar Allah Yang Menggaji Saya Ya Biar Allah Yang Menggaji Saya Karena Hadis Kanjeng Nabi Jelas Apabila Seseorang Mendapatkan Hidayah Lewat Usahamu Maka Engkau Seperti Mendapatkan Apa-apa Yang Disinari Matahari Apa sih Roll Royce Paling Mahal Ada berapa Itu kan Disinari Matahari Juga Makanya Gini Supaya Amal Jairahnya Gak Selesai Gak Terputus Kalau Aku Ngomong Mas Wahyu Mas Wahyu Gak Ngomong Kemana-mana Sudah Terputus Tapi Kalau Aku Ngomong Ke Mas Wahyu Mas Wahyu Ngomong Ke Bapak Aku Dapat Dua Dapat Dari Sampean Dapat Dari Bapak Tanpa Mengurangi Apa yang Mas Wahyu Dapat Paham Nanti Bapak Ternyata Ngomong Lagi Dapat Lagi Begitu Juga Mas Mas Jangan Berhenti Disini Ngomong Kepada Da'wah Itu Gampang Sampaikan Awal Satu Ayat Gampang Nanti Kalau Aku Enggerti Tapi Aku Kenalan Bapak 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 Anti Mainstream Jadi Jangan Aku Dita Kone Gak Is Sampaikan Lah Satu Ayat Gak Harus Ngomong Arab Gak Sampaikan Intinya Da'wah Itu Apa Mengajak Orang Taat Kepada Hukum Allah Itu Selesai Bisanya Apa Sampaikan Jadi Seperti Mas Mas Duduk Di Konter Gini Kalau Enggak Bisa Ngomong Enggak Usah Ngomong Baru Ngobrol Mas 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 Masuk Duhur Atta Sholat Saya Pernah Punya Teman Cewek Bapak Dia Sekolah Di SMA Katolik Terus Dia Ngomong Ngomong Tanya Apa Anda Pengen Mendoakan Orang Tuh Nggak Pengen Kalau Sampai Pengen Mendoakan Orang Baik Harus Kembali Ke Islam Alhamdulillah Alhamdulillah Itu Sampai Dapat Seperti Hadis Tadi Seperti Apa Apa Yang Disinari Matahari Nah Sementara Hidup Kita Ini Kan Terbatas Kita Bisanya Berharap Pada Amal Jariah Itu Karena Walaupun Kita Mati Amal Jariah Tetap Jalan Salah Satunya Ya Da'wah Ini Mengajak Menyampaikan Islam Mencegah Mencegah Orang Orang Yang Murtad Saya Kira Gitu Mas Wayu Ada Lagi Mungkin Untuk Kali Ini Kita Sambung Kita Lewat WA Atau Nanti Bisa Temu Langsung Dengan Bapak Oke Jadi Aku Sebetulnya Gini Mas Aku Lebih Senang Ketemu Dengan Bapak Karena Aku Tau Pesti Ganjelannya Itu Dimana Kalau Jenengan Kan Masih Second Hand Tapi Ada Apa-apa Pembuka Misalkan Aku Tanya Yang Memberatkan Dimana Pak Misalkan Tentang Poligami Oh Ini Juga Poligami Loh Pak Gitu Kan Jadi Aku Terima kasih Jadi Sampian Itu Mas Wahyu Ada Pada Kelompok Ibrahim Bapak Ibrahim Nanti Ada Kelompok Nuh Kita Ini Beda-beda Kebetulan Jenengan Kelompok Ibrahim Maksudnya Nabi Ibrahim Itu Soleh Bapaknya Nggak Soleh Gitu Nanti Ada Lagi Nuh Itu Bapaknya Soleh Istrinya Anaknya Itu Namanya Cobaan Hidup Kita Lakonin Aja Aku Seneng Sampian Peduli Terhadap Orang Tua Karena Apakah Kita Tega Nanti Orang Tua Kita Masuk Kenar Kan Tentunya Enggak Salah Satu Yang Bisa Sampian Bayar Untuk Membayar Meskipun Itu Tak Akan Pernah Terbayar Kebaikan Orang Tua Ya Tetap Mengupayakan Bagaimana Kembali Ke Islam Ya Tapi Kalau aku Lihat Karakter Sampian Aku Percayalah Kalau aku Kan Enggak Aku Ngomongnya Blah 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 Kalau Sampian Mestinya Halus Ya Memang Memang Harus Halus Gak Bisa Dihadapi Keras Harus Halus Zap Y Y Y Y Y Y Y Y Y Terima kasih.